Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga senantiasa diberi keselamatan dan keberkahan pada kesempatan ini saya ingin sedikit mereview tanaman hias yang berada di teras depan rumah saya yang tidak begitu luas tapi disini saya tata beberapa tanaman hias yang harganya terjangkau tidak mahal yang murah-murah saja ini monsteran dan sonia atau janda bolong yang sudah cukup subur ya daunnya mulai besar awalnya ini ya kecil-kecil tapi ini kemarin saya potong kemudian tumbuh tunas baru dan daunnya alhamdulillah ini besar-besar ya cukup besar kemudian disitu ada yang kuping gajah kemudian sirih sirih gading kemudian ini kemudian ini murah ya aglunema bikroi yang murah meriah ini sudah rimbun sudah banyak anakannya besok insyaallah mau saya pecah ini juga sudah mulai rimbun ya bikroi ini aglunema yang paling mudah untuk dirawat dibudidayakan ini disini ada divan jenis divan bahagia ini kemudian ada kalate ya kalate apa ini saya kurang paham ya id-nya ini baru saja saya reporting dua hari yang lalu tidak salah ya ini juga cukup rimbun nah ini suplir ya saya suka suplir ini juga alhamdulillah sudah banyak daun-daun baru tunas-tunas baru ini juga baru mungkin sekitar satu bulan ya saya beli ini juga sudah tumbuh apa daun baru dan ini tunas-tunas baru nah ini kalate ya lipstick ya ini juga baru saja saya reporting karena kemarin potnya sudah kecil ya ini juga alhamdulillah subur nah ini kuping gajah ini juga sudah merimbun ini filotindron apa ini ya lemon ya nah kemudian ini ada skin dapsus ya ini saya apa tanam di pot yang kemudian disitu ada apa namanya turus ya turusnya ini dari kayu apa ya kayu tua ya kayu tua ini sudah lapuk ya tapi ini tinggal tinggal kayu yang keras kulitnya sudah melapuk ini juga sudah besar filotindron 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 apa ini black kongo ya atau apa ya saya kurang paham aglonema butterfly ya kalau salah ini kemarin dimakan ulat ya daunnya ulatnya hijau itu ya ini kalate ya apa ini juga sudah mulai merimbun nah ini sirih sirih-sirihan ya sirih apa ini lupa saya kaktusnya juga sudah besar kemudian itu sansifera jenis sansifera nah ini sirih gading ini daunnya membesar ya dulu awal saya tanam tidak sebesar ini tapi kemudian disini ada tunas ya daunnya kemudian membesar kemudian ini zamio ya zamio sansifera centong kemudian ini sansifera yang beberapa varian beberapa jenis yang saya jadikan satu ini sudah merumpun ya sudah penuh ya besok ini mau saya bongkar ini kaktus kaktus karang juga sudah membesar ini sansifera kemudian ini ini jenis seri rejeki ya juga sudah merimbun ya saya jadikan satu dengan tanaman keladi keladi apa bercak darah disini juga ada skin dapsus kemudian sirih lemon ya nah ini ya teman-teman review atau update tanaman hiasi yang berada di teras depan rumah saya yang ya tidak luas ya tidak luas nah kalau disana ini ada anggrek ya anggrek beberapa jenis anggrek yang memang sengaja saya hujan-hujankan ya agar tumbuh sehat assalamualaikum demikian ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh